Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ke channel saya di video ini saya akan menjelaskan fungsi toggle cutback elbow pada AutoCAD Plane 3D nah langsung mulai saja ini saya mempunyai 3 garis line dengan sudut kemiringan tertentu biasanya pada jalur pipa yang akan kita gambar kita hanya bisa menggunakan 2 jenis elbow jika setting default kita hanya punya elbow 90 dan juga elbow 45 seperti ini ini jalur pipa dengan elbow 90 dan juga elbow 45 nah bagaimana caranya jika saya ingin menggunakan kemiringan tertentu bukan pakai 90 dan bukan pakai 45 misalkan pakai 75 pakai 30 pakai 25 atau pakai 15 caranya kita akan memanfaatkan toggle cutback elbow yang ada pada toolbar pada menu home AutoCAD Plane 3D saya akan membuat pipa 4 in routing pipa dari line yang sebelah sini klik sini dan kita arahkan ke ujung lalu lalu di sini kita klik tahan kontrol dan klik kanan untuk mengubah arah snapnya kita nonaktifkan auto nya tapi jangan lupa untuk mengubah tugel cutback elbow nya kita on kan dulu kita arahkan ke titik yang kita inginkan kemudian ini juga sama sampel selanjutnya kita arahkan ke ujung lalu kita arahkan ke tempat yang kita inginkan ini juga sama dari sini sini dan sini sini jadi teman-teman yang ingin menggunakan kemiringan pipa sudut tertentu yang tidak bisa menggunakan elbow 90 dan 45 tidak usah khawatir kita tinggal aktifkan tugel cutback elbow nya terlebih dahulu jadi cukup sekian informasi dari saya assalamualaikum warahmatullah